Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta akhirnya menanggapi soal kasus pengenayaan seorang pelajar hingga tewas yang menyeret nama anaknya Abdi Toisuta Eli pun mengaku prihatin atas meninggalnya seorang remaja berinisial RRS setelah diduga dianiaya oleh anaknya sendiri Abdi Toisuta atau AT dan atas kasus ini pun sepenuhnya ia pun menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian pihaknya juga menyampaikan turut berbela sungkawa dan permohonan maaf atas kasus tindak pidana pengenayaan yang dilakukan oleh anaknya hingga merenggut nyawa seorang remaja sebelumnya AT diketahui melakukan pengenayaan terhadap korban dengan memukul kepala korban sebanyak tiga kali di kawasan Tanah Lapang Kecil atau Talake kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan rumah Bribka Alam Siah Bakar di depan Asrama Polri Talake pada minggu 30 Juli sekitar pukul 21 WIT Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yalitun Suta atas nama keluarga dengan segala kerendahan hati dan dengan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT dengan ini kami menyampaikan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda Rafli Rahman Si semoga Allah SWT merahmati Almarhum Husnul Khatimah serta mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah SWT Amin Ya Rabbi dan atas nama keluarga pula kami sangat berhati atas peristiwa dan musibah yang terjadi kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum dan atas nama keluarga pula kami yang terjadi